selamat menikmati ada 3 cara yang biasa dilakukan di sini untuk persiapan air sebelum kita lakukan tebar benih ikan mele di dalam kolam grum ini nanti bisa juga diaplikasikan untuk ikan mele dalam ember maupun di tempat lain di gorong-gorong atau bus beton ya langsung saja untuk cara yang pertama metode pengupukan jadi kita siapkan pupuk kandang bisa dari kandang kelinci atau kandang kambing kita pilih yang sudah kering tidak yang masih baru ya yang masih basah tapi yang sudah kering sekitar 1 gelas air mineral jadi sekitar kurang lebih 1 ons kita masukkan saja ke dalam wadah yang berpori kita ikat kita kasih pemberat biar nanti bisa tenggelam baru kita masukkan ke dalam kolam grum selain dengan pupuk kandang ini bisa kita kombinasi dengan pemberian probiotik jadi kita campur dengan probiotik ya biar lebih cepat jadi airnya lebih cepat jadi sekitar 2 minggu kurang lebih ya atau 10 hari 10 hari sampai 14 hari itu airnya sudah bisa untuk dikebari benih ikan mele kelebihan dan kekurangan dari cara ini itu yang pertama persiapannya lama jadi sekitar 2 minggu itu kalau yang buru-buru benihnya sudah terlanjur ada itu ya tidak cocok nanti mungkin pakai cara yang kedua atau yang ketiga kemudian airnya secara umum lebih tahan lama jadi tidak segera ganti air karena bakteri pengurai yang ada di dalam kolam itu sudah aktif ya kemudian ada lagi tambahan pakan alami itu sedikit banyak akan muncul di kolam grum ada beberapa jenis hewan air mulai dari centik nyamuk sampai beberapa jenis kutu air ya untuk pakan tambahan di awal-awal pemeliharaan cara yang kedua itu cara pencampuran dengan gede pencampuran cocok untuk teman-teman yang sudah memiliki kolam sebelumnya atau instalasi pemeliharaan sebelumnya jadi air di drum yang sudah kita isi itu kita campur dengan air dari instalasi yang lama ya dari kolam lain atau dari ember lain yang sudah lebih dulu kita pelihara juga usaha terlalu banyak mungkin 4,5 lebih kecil dari itu sekedar untuk starter saja ya untuk cara ini kelebihannya kemudian waktu persiapannya bisa lebih cepat jadi pipitnya sudah ada bisa langsung kita aplikasikan langsung di tebar benihnya kemudian kekurangannya ini ada potensi penyakit mungkin ya yang bisa berpindah dari kolam lama ke kolam yang baru jadi kalau pakai metode ini sebisa mungkin dipilih dari tempat yang kita pikirkan benar-benar sehat cara yang ketiga yang paling simpel seperti yang sedang kita gunakan untuk bariode tebar benih kali ini jadi kolam drumnya cukup kita isi dengan air baru dari sumur yang kemudian kita endapkan jadi variasinya cuma di lama waktu pengendapan saja mulai dari beberapa jam sampai beberapa hari intinya makin lama diendapkan itu airnya akan semakin bagus untuk persiapan tebar benih ada pun kelebihan dan sekaligus kekurangan dari cara yang ketiga ini penggunaan fresh water yang diendapkan itu yang pertama adaptasi ikan itu biasanya lebih lama jadi perlu beberapa hari untuk memulihkan napsu makan ikan ya kemudian yang kedua airnya lebih cepat bau jadi lebih cepat pula untuk segera diganti airnya berbeda dengan yang pertama dan kedua itu dia lebih lama dan tidak terlalu cepat bau kemudian ini bisa juga dikombinasikan dengan pemberian probiotik jadi untuk mengimbangi bau ya biar berkurang baunya dan proses pergantian airnya bisa sedikit kita perlama kita bisa tambahkan probiotik juga secara umum ketiga cara yang tadi kita gunakan itu tidak bermasalah untuk penihkan lele ya jadi kematiannya bisa minimal atau kalau yang sedang kita gunakan ini ini pakai air bersih juga sudah hampir 20 hari belum ada yang kelihatan mati tapi airnya sudah minta ganti ketika usia 10 hari 10 dan 12 hari itu masih sudah minta diganti airnya kalau yang di tempat lain di ember itu sama-sama pakai air bersih juga tapi dengan treatment yang lain itu dia masih awet selama hampir 20 hari sudah 20 hari belum minta ganti air jadi untuk lebih memperlama itu pertama kita bisa aplikasikan probiotik kemudian yang kedua pengaturan rate pakan ya jadi di awal-awal jangan terlalu banyak kita kasih pakan sambil nunggu airnya jadi biar nanti tidak terlalu banyak kotoran yang mengendap di dasar kolam sementara airnya belum siap untuk pengurean ya kemudian kalau teman-teman tebar benih dengan salah satu cara yang kita gunakan tadi banyak yang mati itu di luar kualitas air ya itu kemungkinan memang bibitnya kurang fit ya bibitnya kurang fit kurang sehat selain faktor persiapan air itu sebenarnya ada faktor lain yaitu perawatan lanjutan ya pada benih-benih yang kita beli ada di dalam kolam seperti rate makan dan juga posisi kolam terhadap masukan sinar matahari itu akan mempengaruhi seberapa lama kolamnya cepat bau dan segera minta untuk diganti airnya selamat menikmati terima kasih telah menonton! selamat menikmati